Intro Balik lagi di channel Atengkatros, yoy yoy Di episode kali ini adalah episode lanjutan dari episode project nge-custom motor Yamaha WR155 coy Kalau kemarin itu progressnya berhenti sampai bodywork mentahnya itu beres dipasangin di motornya Kita lanjutin episode kali ini Kita lihat sampai tuntas kira-kira Yamaha WR kalau di custom tanpa rombak sasis jadi motor tracker Hasilnya bisa bagus apa enggak ya Ya jadi di episode kemarin atau episode pertama Gue udah ngejelasin disitu ya proses dari awal ketika gue ngedesain motornya Terus abis itu ngebikin bodinya juga sampai body mentahnya itu dipasang Nah lanjutan dari episode pertama itu adalah bodinya kita copot dan kita poxy gitu cuy Jadi kita dasarin dulu kita dempul terus kita poxy Tapi biasanya abis di poxy itu kan langsung dicet dan yaudah beres gitu kan Tapi ini karena body kit, karena gue ragu juga untuk bikin body kitnya itu bisa kepasang apa enggak Takut berubah gitu, akhirnya setelah dempul di poxy gue coba pasang lagi di motornya Nah jadi kemarin setelah body bodynya itu udah dicobain dipasang walaupun masih dalam keadaan poxy itu ya Kita copot lagi semuanya PR ya Dan kita kirim ke bagian painting nih cuy Nah ngomongin painting, pemilihan warna sebenernya itu dipilih langsung sama onernya Mas Kavi Dari Ipon Indonesia Nah warnanya itu adalah biru tapi kayak agak-agak donker gitu cuy ya Aslinya dia pengen warnanya itu ngedok Tapi gue saranin finishingnya glossy gitu cuy Dan untuk grafis keseluruhan body-bodynya sendiri ini yang kalian lihat ya Itu memang pilihan dari Mas Kavi juga yang enggak pengen terlalu banyak grafis Jadi simple aja gitu cuy ya Hanya ada sedikit grafis di bagian tangki sama body samping Side plate-nya juga cuma warna hitam doang tulisan gitu ya WR Dan ada logo Ipon di bagian samping tangkinya Ya kurang lebih itulah proses pembuatannya di project Yamaha WR155 ini Nah sebenernya motornya setelah jadi kemarin itu pengen kita bawa ke IMS untuk serah terima sama onernya Tapi sebelum itu gue mau ajak kalian dulu nih untuk sama-sama kita ngeliat hasil akhirnya dari project Yamaha WR ini Gue sebutnya apa ya? Yamaha WR Body Kit Tracker by Katros Garage Ini dia Oke cuy di depan gue ini udah ada satu unit Yamaha WR155 yang udah dipasangin body kit dari Katros dengan Style Tracker Seperti apa detail lubahannya? Kita lihat ya lebih detail lagi Karena ini salah satu motor yang cukup bikin gue pusing Gimana enggak? Karena gue diminta sama onernya nge-custom tanpa harus ngerombak bagian part originalnya Harus tetap utuh, harus bisa dibalikin lagi ke standar Oke langsung aja kita lihat lebih detail di bagian kaya kaki Oke pertama di bagian kaya kaki Jadi ban standar dari Yamaha WR155 itu udah kita enggak pakai lagi Kita ganti sekarang ya Untuk ban depannya ini gue pakai Sinko E705 Ukurannya 120x80 ring 18 Sedangkan yang belakang itu 150x70 ring 17 gitu cuy Dan ini dua-duanya tipe kalnya ban dual purpose Jadi bisa dipakai di aspal bisa juga pakai di gravel Walaupun enggak sampai tanah ya Untuk velgnya sendiri gue pakai Scarlett Yang depan ini lebarnya 3 inci ring 18 Sedangkan yang belakang itu 4,5 inci ring 17 cuy Berikut dengan tromolnya juga Karena gue pilih tromol Scarlett ini udah teruji Tromol buat WR ini Dites sampai masuk ke track dipakai buat terbang-terbangan motornya Tromolnya aman Secara detail gue suka ya tromol ini Karena selain kuat detailnya juga menurut gue Pembuatannya rapi gitu ya Bagian suspensi depan Seperti kalian lihat Ini gue masih pakai bawah standarnya Enggak gue ganti upside down Cuman kemarin ini gue rendahin sekitar 6 cm Kenapa gue rendahin? Karena dengan menggunakan ban yang ukurannya sekarang udah gede Kalau enggak direndahin motor ini jadi tinggi banget cuy Jadi tingginya pole gitu kan Jadi kemarin kita potong bagian as dalemnya itu sekitar 6 cm Oh iya satu lagi Untuk pengereman depan ya Pengereman depan disc brakenya ini Kita ganti juga dengan ukuran yang lebih besar Yang lagi-lagi mereknya dari Scarlett Sekarang kita lihat yang belakang ya Tadi bannya udah gue sebutin ya Tapi untuk swing armnya Dan suspensi belakangnya Ini juga udah kita ganti cuy ya Untuk swing arm ini gue pakai produk Scarlett MX Serious Bahannya aluminium Secara bentuk gue suka banget Karena lebih kokoh gitu kelihatannya ya Lebih modern Dan bahannya aluminium Harusnya dia lebih enteng Kalaupun enggak lebih enteng dari yang standarnya Dengan konstruksi yang lebih rigid menurut gue Harusnya dia lebih kokoh gitu ya Nah suspensinya juga ini gue ganti pakai Scarlett juga Karena udah dibuat khusus untuk Yamaha WR155 Ini setelannya gokil banget sih Ini menurut gue setting suspensinya enak banget Karena udah ada setelan preload Udah ada setelan reboundnya juga Dan udah ada tabungnya Tabungnya juga terpisah gitu ya Bukan tabung yang nyatu Posisinya gue taruh di sebelah kanan Dan gue bikinin bracket khusus lagi Buat bisa dipasang di sasisnya gitu Jadi bisa nambah aksen juga cuy Jadi kaki-kaki kita pindah ke bagian body-body nih cuy Dimana bagian yang tersulit di motor ini adalah Sebenarnya gue bilang ya Adalah body-body-nya Nah body-body-nya ini Semuanya gue bikin pakai plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm Bagian itu mulai dari sparkboard depan Tutup radiator kiri-kanan Ini bagian tanky Terus body samping Dan sparkboard belakang Oh iya berikut juga dengan alas joknya nih cuy Kita pakai bahan plat juga Yang ditutup pakai busa atau kulit jok sintetis Untuk supaya body-body custom ini bisa kepasang Tentu nggak cuma begitu doang dipasangnya ya Karena kan requestnya Sasis bawahan standar itu nggak boleh diapa-apain Nah untuk itu kemarin Kita juga bikinin sasis tambahan yang sifatnya knockdown Agar sasis ini bisa dipasang di sasis atau frame bawahan standarnya Bracketnya itu gue ambil dari beberapa dudukan bracket Atau beberapa dudukan baut yang nggak kepakai gitu cuy Sehingga bisa kuat terpasang di motor ini Setelah konstruksinya terpasang Sasisnya udah terpasang dengan benar Baru deh bisa nih body-body yang kalian lihat sekarang ini bisa dipasangin Untuk finishing body-body yang kita buat ini Dicat warna biru Biru cuff Ini nih Ya dari botol parfum Cuma kalau botol parfum ini kan Warnanya biru Dove ya Ya jadi nggak mengkilat Tapi disini request onarnya minta dibikin mengkilat Jadi seperti kalian lihat sekarang Warnanya jadi lebih Menyala abangku Alah Untuk grafisnya sebenarnya gue main simple aja Ini juga input dari onarnya juga Bahwa di bagian side plate-nya ya Ini ada side plate ala-ala motor trail Ini bahannya aluminium yang di finishing sunblast kasar Nah Ini bagian body sampingnya Dia ada aksen warna biru yang lebih tua dari warna biru dominannya gitu cuy Sedangkan di bagian tanky simple Garis-garis hitam putihnya ini sebenarnya diambil dari livery-nya Yamaha yang cukup legend gitu kan Cuma di bagian depannya ini bagian tanky-nya ada logo oli e-ponnya Masuk ke bagian lampu-lampu Karena emang motor ini untuk daily atau bisa dipakai harian otomatis lampu-lampu wajib ada cuy ya Pertama ada lampu depan headlamp Headlamp ini udah LED Ini khusus dibikin untuk WR dari brand Scarlett Jadi kalau kalian punya WR sebenarnya itu Kalian tinggal beli ini dan tinggal pasang di batok-batokannya si WR Cuman karena ini konsepnya custom Jadi batoknya si WR itu gak gue pake tuh cuy yang standar Sengaja gue lepas semuanya dan hanya gue pasangin headlampnya dari Scarlett ini doang gitu cuy Dan gue tambahin juga di bagian atasnya ada sedikit platolumunium Ya biar keliatan rapi aja sih kabel-kabelnya gak terlalu terexpose Karena apa? Karena bagian speedometernya juga ini gue masih pake bawaan speedometer standarnya cuy Karena gue pengen instrumen-instrumen, panel instrumen atau indikator-indikatornya itu Tetap berfungsi dengan selayaknya motor standarnya gitu Jadi tetap nyaman onernya Untuk lampu sanding depan posisinya ada di bawah setang sini Gue pake produk aftermarket ukurannya kecil ya Dan untuk lampu belakangnya lampu belakang LED 3-in-1 Gue taro di bawah sparkboard belakang Dan itu udah include untuk lampu RAM, lampu malam dan lampu sandnya ada semuanya disitu Oke sekarang gue mau cobain posisi duduknya cuy Karena ini agak tinggi juga sih sebenernya ya Tapi gapapalah Kita naik dari kanan aja kali ya Dengan tinggi badan gue yang 160 cm Naik motor ini udah pasti jinjit cuy Tapi bukan karena emang motor didesain ketinggian Karena memang konsepnya motor thrill itu Dia karena motor segala medan Jadi udah pasti ground clearance-nya itu tinggi Dan poster-poster badan kayak gue ya udah pasti jinjit Tapi ini kan posisi lagi di pedok ya Sebenernya kalau misalnya motor lagi diturunin Dengan berat badan gue yang 70 kg Naik motor ini sebenernya langsung turun sebenernya Jadi dia kayak bisa adjust sendiri gitu ya suspensi belakangnya Balik lagi karena ini tadi gue sebutin suspensi belakang Yang udah bisa disetel dengan bobot owner-nya atau bobot pengendaranya Suspensi belakang mungkin tadi kalian skip Itu gue pake scarlet dan bisa disetel rebound-nya, preload-nya Di posisi setang ini gue pake setang dari custom kit Untuk varian tracker sebenernya bisa dipake di motor apa aja Kenapa gue pake ini? Karena emang menurut gue Setang custom kit yang lebarnya cukup aman ya Atau cukup nyaman untuk dipake harian Tingginya juga pas, gak bikin pegel Jadi selain cocok dipasangin di motor tracker Style tracker ya maksud gue kayak XXR atau B175 Nyamannya juga dapet gitu C Lalu untuk panel-panel indikator switch-switch atau saklar Gue masih tetep pake bawaan orinya Handle rem juga masih ori semuanya Jadi feelnya ya kayak naik WR standar aja Karena itu tadi speedometer juga masih pake ori juga Untuk duduk di posisi jog Sayangnya memang gue design kit ini sebenernya single seat ya Tapi gue design agak panjang dikit Supaya apa kalau mau boncengan maksa itu masih bisa juga Karena di bagian belakang ini masih ada space yang gak terlalu besar Tapi ya emergency case misalnya kalian mau boncengan Boncengin temen atau gimana itu masih bisa gitu ya Nah kalau lebih spesifik ngomongin tankinya Tankinya ini didesain lebih besar dibandingin tanki bawaan originalnya Karena kalau kalian liat ini lebih gembung ya Lebih bulet gitu cuy ya Dan untuk tutupnya sendiri ini custom Pake bahan dural Di bagian atasnya ada emblem logo katrosnya sendiri Terakhir cuy ngomongin motor custom Gak afdol rasanya Kalau tidak ngomongin knalfot alias muffler Yoi Nah di motor ini gue pake produk terbaru dari GP7 Khusus untuk Yamaha WR155 Ini gue merasa terhormat Karena bisa jadi ya Ini kayaknya gue orang pertama yang pake produknya mereka nih cuy Dan setelah gue liat produknya sendiri secara langsung Detail-detailnya gokil banget sih ya Bracket-bracket simple yang kayak gini nih Itu dibikin kayak dipikirin banget Baut-bautnya juga Baut-baut bukan kaleng-kaleng nih cuy Ada kode-kodenya Baut-baut stainlessnya Jadi emang mereka menggunakan material yang cukup oke Dan yang paling gue suka Knalfot ini udah ada DB killernya cuy Nah seperti apa suaranya Langsung aja kita coba nyalain ya Bisa jadi ini suara knalfot dengan DB killer yang menurut gue paling proper yang pernah ada Jadi mudah-mudahan buat GP7 bisa bikin knalfot-knalfot lainnya Gak cuman WR doang Tapi di motor-motor ya Mungkin di motor Matic Atau di motor batangan juga Yang pake DB killer yang suaranya kayak gini Ya walaupun gak sebagus ketika dibuka menurut gue ya Yang namanya pake DB killer tuh pasti suaranya agak merepek gitu Tapi menurut gue sejauh yang gue tau Ini yang paling oke sih suara DB killernya gitu Jadi ya gue puas banget Dan sangat beruntung bisa pake GP7 ini nih Bahkan bisa dibilang pilot project gue di Yamaha WR155 ini Nah ini detail knalfot DB killer di bagian belakang sini cuy ya Ada satu lubang ditutup pake karet Gue rasa sih ini akses untuk ngebuka bagian ujung DB killernya cuy Jadi emang proper banget disiapin ya Kalo misalnya emang ada lubang itu ditutup Kalo misalnya nanti kalian gak pengen pake DB killernya tinggal lepas Copot pake baut L dan dicopot aja kayaknya ujungnya gitu Jadi suaranya jadi langsung kayak normal gitu ya Agak ngebas agak kencang Cuman ini karena request ownernya pengen suara knalfot ya Tetep gak terlalu keras Jadi gue gak nyoba saat DB killernya dicopot Ya kalo kalian penasaran pengen denger suara knalfot ya Tanpa DB killer tulis aja di kolom komen Nanti gue bikinin video terpisah Mungkin nanti yang bakal gue cobain di Instagram gue ya Makanya kalian wajib follow Instagram personal gue di Alright itu dia review secara keseluruhan di project Yamaha WR155 Dengan body kit dari cartridge dengan style tracker Well panjang amat ceritanya Dari sini motornya langsung kita mau bungkus Karena apa? Karena gue mau serah terima langsung sama ownernya di acara IMS tahun 2024 Di Kemayoran Jakarta Nah apakah ownernya suka atau enggak? Jangan-jangan ownernya kaget lagi Ngeliat hasil motornya yang jadi seperti ini Ya gak tau juga Mendingan langsung aja kita bungkus sekarang Lanjut ke IMS Let's go Oke semuanya udah prepare ya Motor udah yang ke IMS Gue sebenernya takut ekspetasinya Kavi itu Gak sesuai dengan motornya gitu kan Dan memang yang namanya serah terima itu Dari dulu awal gue buka bengkel sampai sekarang Selalu bikin gue deg-degan Dan rasa deg-degan itu sama Selalu bikin gue nervous Alhamdulillahnya setelah prosesi Setelah terima uncover motornya Gitu ya Gue langsung ngeliat ekspresi mukanya Kavi gitu Dia sih happy banget gitu ya Ada satu bagian Kita sempet cerita ya Ada satu bagian di bagian rodanya Yang menurut dia itu Dia gak nyangka bakal seperti itu gitu loh Bapak ban itu keliatan keker banget gitu Kalau didesign ya biasa aja gitu kata dia Tapi kalau ngeliat aslinya Itu kayaknya jadi jauh lebih keker gitu cuy Oke gue rasa Mas Kavi happy Mas Kavi lagi Mas Kavi happy Keluarga juga happy Karena dia dateng barengan sama anak istrinya Dan semua happy Walaupun tim Kak terus Kelingetan ya Kalau gue boleh ngasih konsimpulan di episode kali ini ya Sebenarnya gue sendiri Merasa Untuk body kit tracker di WR ini Masih bisa di optimalin gitu ya Tapi berhubung dengan keterbatasan Ya ini namanya juga project pertama gue ya Pilot project juga Ya kalau gue Harus head to head sama WR Yang full custom beneran gitu ya Yang sampai rombak sasis Mungkin Si body kit tracker WR ini Nggak terlalu deep gitu ya Dibandingin yang full custom Sampai rombak sasis Tapi ya itu dia Valuenya Menurut gue beda gitu kan Dimana di body kit trackernya Katros ini Sasis standarnya WR itu Tetap bisa dipertahankan Jadi kalau misalnya Suatu saat mau distandarin lagi Itu masih bisa banget Dan Kalau misalnya mau dijual Itu gampang Karena ya kondisinya Masih standar gitu loh Tapi kalau itu menurut gue ya Merasa masih bisa dimaksimalin lagi Tapi gue nggak tau Gimana menurut kalian Apakah udah cukup oke Dengan tampilan yang sekarang Silahkan tulis di kolom komen Gue rasa udah cukup Untuk episode kali ini Jangan lupa subscribe Supaya gue tetap semangat Bikin konten Soal motor custom pastinya Seperti biasa Videonya langsung aja gue tutup Gue Teng Cabut Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax